Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Vivi Jesa Devita Putri NIMS 1922-0114 Dari program studi Manajemen Yang terhormat kepada dosen pengampu Bapak Muhammad Hendra SEMF Baiklah pada kesempatan kali ini Saya akan mempresentasikan Mengenai rangkuman materi pembelajaran Manajemen sumber daya manusia Pertama kita akan mempelajari Tentang ruang lingkup sumber daya manusia Disini kita harus mengenal Terlebih dahulu Apa sih manajemen itu Manajemen adalah suatu ilmu Atau kegiatan yang terjadi Di dalam perusahaan Atau organisasi Seperti mengatur, mengawasi Mengusun, mengendalikan Dan mengkontrol Agar kegiatan, bekerja Dapat berjalan dengan lancar Dan apa yang diinginkan perusahaan Akan tercapai Jadi Pengertian manajemen sumber daya manusia Adalah suatu kegiatan Atau proses Mengkontrol dan mengatur Berbagai masalah Pada ruang lingkup karyawan Pegawai, buruh Manajer dan tenaga kerja lainnya Untuk dapat menunjang Aktivitas organisasi atau perusahaan Demi mencapai tujuan yang telah dibentukan Ruang lingkup manajemen sumber daya manusia Terdiri dari sebagai berikut Satu, perencanaan sumber daya manusia Yang dibutuhkan oleh organisasi atau perusahaan Dua, menganalisis jabatan dan pekerjaan Tiga, melakukan perekrutan dan penyeleksian karyawan Empat, melakukan orientasi Lima, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi Enam, penilaian prestasi dan kinerja karyawan Tujuh, perencanaan dan pemberian kompensasi atau upah kepada karyawan Delapan, memotivasi karyawan Memperhatikan kesejahteraan, kesehatan, keselamatan karyawan Sembilan, menjaga hubungan dan melakukan komunikasi dengan serikat pekerja Pertemuan kedua, kita akan menjelaskan sumber daya manusia Perencanaan sumber daya manusia adalah Suatu proses sistematis yang digunakan untuk memprediksi Permintaan dan penyediaan sumber daya manusia Untuk di masa datang, melakukan perencanaan sumber daya manusia Yang sistematis, sehingga dapat memperkirakan jumlah dan jenis tenaga kerja Yang dibutuhkan kepada setiap priode tertentu Sehingga dapat membantu bagian sumber daya manusia Dalam merencanakan rekrutmen, seleksi, serta pendidikan dan pelatihan Tujuan perencanaan sumber daya manusia Ada pun tujuan perencanaan sumber daya manusia Yaitu Satu, untuk menentukan kualitas dan kuatitas karyawan Yang akan mengisi semua jabatan dalam perusahaan Dua, untuk menjamin tersedianya tenaga kerja Masa kini maupun masa depan Sehingga setiap pekerjaan ada yang mengejakannya Tiga, untuk menghindari terjadinya mismanajemen dan tubang tinggi dalam pelaksanaan tugas Empat, untuk mempermudah koordinasi, integrasi, dan sikronisasi sehingga produktivitas kerja meningkat Lima, untuk menghindari kekurangan dan atau kelebihan karyawan Enam, untuk menjamin program atau pedoman dalam menentapkan program penarikan seleksi, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian karyawan Pertemuan ketiga, kita akan menjelaskan tentang analisis pekerjaan dan analisis tenaga kerja Analisis pekerjaan merupakan suatu kegiatan pekerjaan untuk memberikan informasi dalam rangka mendesen atau mengembangkan organisasi Recruitment, manajemen kinerja, pelatihan, dan pengembangan Serta pengkajian informasi itu meliputi penentuan tingkat pendidikan, pengalaman, evaluasi, pelatihan, inisiatif, keterampilan, kepimpinan, dan tanggung jawab, dan krateritik emosional Analisis tenaga kerja merupakan penilaian terhadap tenaga kerja yang ada dalam satu departemen dan yang dipindahkan ke dalam melalui atau keluar dari departemen tersebut Analisis ini dapat mencakup jumlah tenaga kerja Penarikan atau recruitment adalah proses pencarian dan pemikatan para calon karyawan atau pelamar yang mampu untuk melamar sebagai karyawan Jadi penarikan tenaga kerja adalah suatu proses pencarian dan mendapatkan sejumlah calon tenaga kerja Yang memiliki kualitas untuk dijadikan jabatan atau pekerjaan utama yang telah disediakan di lingkungan suatu perusahaan atau organisasi Tujuan dari penarikan adalah sebagai berikut Yaitu 1. Memikat pelamar yang melamar kesepatan kerja di dalam suatu perusahaan 2. Mempengaruhi pelamar menerima tawaran yang perusahaan berikan 4. Sebagai sarana pertukaran informasi 5. Untuk mendukung kebijaksanaan perusahaan dalam mengelola sumber daya manusia yang beragam 6. Membantu dalam memingkatkan keberhasilan proses pemilihan tenaga kerja dengan pengurangi calon karyawan yang telah tidak memenuhi syarat menjadi karyawan 7. Mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan yang baru bekerja Pertemuan kelima ini saya akan menjelaskan tentang seleksi tenaga kerja Seleksi atau selectation adalah proses pemilihan dari sekelompok pelamar atau orang-orang yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan kondisi yang ada saat ini yang dilakukan oleh perusahaan Jadi seleksi tenaga kerja adalah suatu proses pemilihan atau penentuan dari sekelompok banyaknya pelamar atau orang-orang yang datang untuk melamar pekerjaan Orang-orang yang memenuhi kriteria seleksi akan diletakkan sesuai dengan jabatan atau posisi yang telah disediakan berdasarkan jabatan yang ada di suatu perusahaan Tujuan seleksi tersebut adalah 1. Menjamin perusahaan memiliki karyawan yang tepat untuk suatu jabatan atau pekerjaan 2. Memastikan keuntungan investasi sumber daya manusia perusahaan 3. Mengevaluasi dalam persenisihan dan presentasi pelamar sesuai minat 4. Memperlakukan pelamar secara adil dan menjalankan dekstriminasi 5. Memperkecil tindakan buruk karyawan yang seharusnya tidak diterima Dalam pertemuan ke-6 ini saya akan menjelaskan tentang penetapan dan program orientasi Penetapan sendiri adalah suatu penugasan seorang karyawan baru yang baru lulus seleksi dan akan meletakkannya sesuai dengan jabatan atau posisi yang telah ditentukan oleh perusahaan Penugasan ini juga bisa terjadi pada karyawan yang sudah lama Karena terjadinya penurunan, pemindahan, dan penarikan jabatan tersebut oleh perusahaan Orientasi adalah suatu kegiatan untuk memperkenalkan lingkungan perusahaan kepada karyawan-karyawan baru Seperti ruangan kantor, anggota tim, dan pekerjaan apa saja yang baru akan dikerjakannya Tujuan orientasi adalah 1. Memperkenalkan pegawai baru dengan perusahaan 2. Memberikan kesempatan kepada pegawai untuk menanyakan tentang pekerjaan yang akan dia kerjakan 4. Menghemat waktu dan tenaga pegawai dengan memberitahu kepada mereka kemana harus meminta keterangan masalah apabila mungkin timbul 5. Menerangkan peraturan dan ketentuan di dalam perusahaan Pada pertemuan tujuh ini, saya akan menjelaskan tentang pemutusan hubungan kerja Pemutusan hubungan kerja atau PHK adalah suatu kegiatan untuk pengakhiran hubungan kerja Seseorang karyawan karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara karyawan dan perusahaan Penyebab terjadinya pemutusan hubungan kerja PHK ada sebagai berikut 1. Selesainya perjanjian kerja waktu tertentu 2. Pekerja melakukan kesalahan yang berat 3. Pekerja melanggar perjanjian kerja 4. Pekerja menerima PHK meski bukan kesalahannya Saya akan menjelaskan tentang pengembangan tenaga kerja dan kompensasi Pengembangan tenaga kerja adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau organisasi dalam waktu tertentu untuk meningkatkan keterabilan dan keahlian sumber daya manusia dalam entitas organisasi tersebut dan pada akhirnya meningkatkan produktivitas organisasi secara menyeluruh dan memberikan pelatihan Tujuan pengembangan tenaga kerja 1. Memperbaiki kinerja karyawan 2. Memperesiapkan karyawan untuk promosi 1. Cara untuk menarik, menahan, dan memotivasi 3. Mengorientasikan karyawan terhadap organisasi 4. Memenuhi kebutuhan pertumbuhan pribadi Kompensasi merupakan balas jasa atau upah yang diberikan oleh organisasi atau perusahaan kepada karyawan yang dapat bersifat finansial maupun non-finansial pada periode tertentu Perencanaan karir, manajemen karir, pengembangan karir Perencanaan adalah proses penentuan rencana atau kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan pada masa yang akan datang Sedangkan karir adalah kedudukan, pekerjaan, atau semua jabatan yang dimiliki oleh pekerja selama dia bekerja Jadi perencanaan karir adalah suatu proses di mana individu dapat mengidentifikasi, mengambil, dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan karirnya Pengembangan karir adalah suatu aktivitas untuk mempersiapkan seorang individu untuk meningkatkan karir yang direncanakannya dan mencapai tujuannya Manajemen karir adalah proses pengelolaan dan perencanaan kegiatan seorang karyawan Untuk meningkatkan perkembangan karir lebih baik lagi Tujuan manajemen karir adalah Satu, membantu mencapainya tujuan individu dan perusahaan Dua, menunjukkan hubungan kesejahteraan pegawai Pada pertemuan sebelum ini, saya akan menjelaskan tentang motivasi, prestasi, dan produktivitas kerja Motivasi adalah suatu dorongan atau semangat bekerja untuk bekerja lebih baik dan mencapai tujuan yang ingin dicapai di dalam satu perusahaan Prestasi adalah suatu hasil yang dicapai sisi orang dalam melaksanakan tugas-tugas yang diembangkan atau yang diberikan kepadanya Berdasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesukuhan, dan waktu yang dia kerjakan dalam waktu bekerja Produktivitas kerja adalah ukuran perbandingan, kualitas, dan kuantitas dari seorang tenaga kerja Dalam satuan waktu untuk mencapai hasil atau prestasi kerja secara efektif dan efisiensi dengan sumber daya manusia yang digunakan di dalam bekerja di satu perusahaan atau organisasi Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja adalah 1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Lingkungan kerja 4. Motivasi 5. Peralatan yang digunakan 6. Faktor manajerial Kepuasan kerja, stres, dan konflik karyawan Apa sih kepuasan kerja itu? Kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang menyenangkan dan tidak menyenangkan yang dapat kita rasakan oleh diri kita sendiri dapat mengukurnya di dalam bekerja di suatu perusahaan Stres adalah suatu tekanan, beban, ancaman yang dirasakan oleh seksi orang yang dituntut secara fisik yang tidak memiliki atau tidak sesuai dengan kapasitas yang dapat terjadi pada situasi pikiran dan membuat seksi orang itu mudah marah, putus asa, gugup, kurang semangat, dan pengaruh seorang stres sebagai berikut 1. Adanya kebisingan 2. Kurangnya kenyamanan 3. Adanya kelelahan 4. Suruh dan kelembapan seperti fasilitas AC yang tidak memadai 5. Beban kerja 6. Terjadinya penggeseran kerja Konflik karyawan adalah suatu masalah yang terdapat di dalam perusahaan seperti tidak setuju satu individu atau kelompok yang memiliki pendapat atau ide-ide yang berbeda yang mengakibatkan terjadinya pertengkaran dan pertentangan di dalam suatu perusahaan tersebut Pertentangan itu harus kita hindari agar dapat menjadi kenyamanan untuk kita semua Jenis-jenis konflik adalah konflik dalam diri individu, konflik antara individu, konflik antara individu dan kelompok, konflik antara kelompok dan organisasi Yang sama, konflik antara organisasi, budaya perubahan dan pengembangan organisasi Apa sih budaya? Budaya adalah budaya organisasi seperangkat asumsi atau sistem keyakinan, nilai-nilai dan norma-norma yang dikembangkan dalam organisasi yang dijadikan bodongan tingkah laku bagi anggota-anggota untuk mengatasi masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal Menjadi perbedaan antara organisasi satu dengan organisasi lainnya Contoh budaya yaitu 1. Budaya administrasi 2. Disiplin 3. Pembagian wewenang yang menjelaskan kemampuan 4. Inovatif Perubahan organisasi terjadi karena adanya perubahan-perubahan dalam berbagai variabel eksternal seperti sistem politik, ekonomi, teknologi, pasar, dan nilai-nilai Perkembangan organisasi merupakan proses terencana untuk mengembangkan kemampuan organisasi dalam kondisi dan tutupan dalam kondisi lingkungan yang selalu berubah-ubah Sehingga dapat mencapai kinerja yang optimal yang dilaksanakan oleh seluruh anggota organisasi Audit sumber daya manusia Audit sumber daya manusia adalah penilaian dan analisis yang konferensif terhadap program-program sumber daya manusia Audit sumber daya manusia ini menengkankan penilaian atau evaluasi terhadap berbagai aktivitas-aktivitas sumber daya manusia yang terjadi di dalam perusahaan dalam rangka untuk memastikan apakah aktivitas-aktivitas tersebut berjalan dengan ekonomis efektif dan efesien Tujuan audit sumber daya manusia adalah sebagai berikut 1. Menilai aktivitas dari fungsi sumber daya manusia 2. Menilai apakah program-program aktivitas sumber daya manusia telah berjalan secara ekonomis efektif dan efesien 3. Memastikan ketaatan berbagai program dan aktivitas-aktivitas sumber daya manusia terhadap ketentuan hukum, peraturan, dan kebijakan yang berlaku di perusahaan Pemeliharaan sumber daya manusia Pemeliharaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk menjaga karyawan-karyawan dan mempertahankan kondisi fisik dan jiwa tenaga kerja dalam melakukan pekerjaan di dalam suatu perusahaan Jadi pemeliharaan sumber daya manusia adalah suatu kegiatan manajemen untuk mempertahankan stamina sumber daya manusia dalam melakukan pekerjaan di dalam suatu perusahaan Dan juga untuk memelihara stamina tenaga kerja maka perlu dilakukan usaha perlindungan fisik jiwa dan raga karyawan agar dapat bekerja dengan baik Dan berbagai menjauhi dari acaman-acaman yang dapat menjadi perhatian dan pemeliharaan perusahaan agar perusahaan tidak memiliki masalah dan kurangnya semangat kerja dan prestasi karyawan akan merosot apabila tidak ditindaklanjuti secara cepat Tujuan pemeliharaan sumber daya manusia yaitu 1. untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan 2. meningkatkan disiplin dan menurunkan absensi karyawan sehingga karyawan rajin untuk bekerja 3. meningkatkan royalitas dan menurun turnover karyawan 4. memberikan keterangan, ketenangan, kenyamanan, dan kesehatan bagi karyawan 5. meningkatkan kesejahteraan karyawan dan keluarganya Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh